Intro Ya Assalamualaikum, balik lagi ya kan sama gue Hanif dari channel Mamang Kuliner Nah jadi gue sekarang pengen nge-review Nyapi nih Tapi yang gue beli ini bukan yang diber, tuh kok gak usah BSD ya Kalo gak tau yang pertama kali buka tuh BSD deh Ini gue beli, ternyata pas gue liat ada di daerah Kuningan tuh Nah ini gue beli via Gojek ya, ternyata di Kuningan ada Dan disini gue udah pesen 5 varian dari Nyapi Gue tadi pengen beli daging asapnya doang ya, CI-nya doang Tapi kagak bisa ternyata cuy, part of stock gitu statusnya Jadi belinya harus pake nasi Nah jadi gue bakal sebutin varian-variannya apaan aja yang udah gue beli Dan sama harganya aja sekalian Ini gue udah beli yaitu CI sapi asap saus mentai Rp32.000 Ini udah menasi semuanya, terus sama daun singkong ya Terus ada CI sapi asap korean spicy Sama CI sapi asap sambal padang Oh kalo yang sambal padang Rp31.000 cuy Terus CI sapi asap sambal tempong Rp31.000 Sama CI sapi asap rendang, itu Rp32.000 Nah untuk nasinya disini gue udah, gue pilihnya ada yang nasi biasa sama nasi jagung Nah ini untuk tampilan bungkusnya gue suka sebenernya Tampilannya tuh kayak gini nih karena udah gue pindahin ke piring Ini gue tunjukin aja di layar ya tampilannya kayak gimana Nah gue sebenernya gak pernah nyobain CI yang termantap tuh kayak apa Atau CI yang ibaratnya yang paling bestsellernya di Indonesia atau di Jakarta itu kayak apa gitu kan Jadi gue kurang ada patokan dari segi harga Tapi gue tadi sempet search-search di GoFood gitu kan Itu CI sih harganya ya emang seginian Dengan gue liat fotonya sih hampir-hampir sama gitu ya sama porsi ini Jadi gue gak bisa bilang ini kemahalan atau kemurahan Jadi gue gak bisa nentuin ini kemahalan atau kemurahan gitu ya Tapi lo liat aja ini untuk porsi dagingnya kayak gini Jadi dibanyakin daun singkongnya cuy Minum dulu lah Ya bismillah Gue yang rendang dulu kali ya Nah ini yang rendang gue bakal cobain dulu Kita cobain CI-nya dulu aja kali ya Ya bismillah Sekarang gue coba pake nasi Terus pake daun singkongnya Kita coba Terus lihat bismillah Ya gue bakal bahas dari tekstur dulu kali ya Untuk teksturnya gue suka Dia punya tekstur cukup lembut Di sini juga untuk varian dagingnya gitu Ada yang cuma daging doang Ada yang pake lemak Dimana cukup unik Jadi lo dapetin kedua tekstur gitu ya Tekstur kayak kenyal-kenyal Apa sih namanya tuh Tekstur daging gitu ya Tekstur daging sama tekstur lemak gitu loh Nah ini tuh CI-nya juga tuh daging asapnya ini Dia potongannya tipis-tipis gitu cuy Terakhir gue pernah nyobain CI Itu dia agak lebih tebal sih Ini dia tipis Terus kedua Ini aroma smoky-nya menurut gue tipis ya Gak cuma teksturnya Tapi aroma smoky-nya menurut gue juga tipis Jadi aroma smoky-nya itu kurang berasa sih Jadi kayak makan daging tumis biasa gitu Untuk bumbu rendangnya kurang bold ya Jadi kalo lo yang berekspektasi ini adalah bumbu rendang Yang kayak ada di restoran sama Padang Yang warnanya lebih dark gitu ya Yang rasanya lebih pekat Ini menurut gue gak kayak gitu Dia warnanya lebih Warnanya lebih apa ya Lebih terang gitu Warnanya lebih terang Untuk secara tekstur Mirip sama yang di restoran Padang Bumbunya agak padat gitu ya Tapi cukup oke ketika gue makan ini Bareng sama nasi Bareng sama daun singkongnya Terus sama si C-I-nya Gue gak dapetin rasa yang cukup rame di mulut Jadi dapet kayak gurih juga Terus dari daun singkongnya Ternyata daun singkongnya ini Ngasih taste yang agak manis gitu loh Sekarang gue bakal coba varian lainnya aja langsung ya Gue bakal coba dari yang mana ya Nah gue bakal coba dari yang Korean spicy dulu kali ya Wah Korean spicy cuy Cobain lagi dulu aja C-I-nya Langsung aja cobain pakai nasi Pakai daun singkong Lucu juga sih ya Korean spicy tapi pakai daun singkong cuy Oh ini nasi-nasi jagung Bismillah Nah untuk yang Korean spicy menurut gue Untuk si sausnya itu terlalu kemanisan Pertama Untuk gue ya Untuk di combine sama si Si sapi ini menurut gue terlalu kemanisan Apalagi ditabrak sama si daun singkong ya kan Daun singkongnya sendiri tadi udah gue bilang Dia punya rasa manis ketika lo makan barang Jadi kayak apa ya Manisnya terlalu dominan gitu di mulut Spicy-nya kurang apa ya Cuman lada doang nih mulut Gak yang sepedes gue pikirin gitu ya Gue bayangkan Sama ini untuk rasa si C-I-nya Lagi-lagi menurut gue ketutup cuy Gue bisa sebut kayak daging saus asam manis gitu Mirip kayak asam manis-asam manis seafood sih Nah si jagungnya ini Ternyata dia kayak pakai butter ya Mungkin ya pakai butter Jadi si jagungnya sendiri tuh ada taste-taste Kayak apa ya Asin gitu loh Agak gurih Lebih gurih daripada nasi biasanya Langsung aja ke menu berikutnya Gue mau cobain yang mentai dulu kali ya Cobain lah ya Kayak nasi Terus pakai daun singkong Sikat Terlalu kuat di mentai sih kata gue Taste dagingnya jadi ketutupan By the way si dagingnya sendiri tuh sebenernya Ada seasoning-nya juga ya Jadi kayak gue gak tau mungkin black pepper atau apa gitu Ada seasoning-nya tipis tapi Arma smoky-nya menurut gue lemah Dan dia ketika ketemu sama Variasi maksudnya kayak Apa ya Saus-sausnya gitu ya Misalnya kayak ini saus mentai Yang tadi-tadi juga Menurut gue kayak kalah gitu jadinya Rasanya sama si sausnya Sausnya tuh lebih kuat rasanya Ya berikutnya gue bakal coba yang sambal tempong dulu kali ya Ada sambalnya Kayaknya pedes nih Cobain dulu yang sambal tempong Pakai sambalnya lah Gue gak tau rasa sambal tempong Yang asli atau yang enak Sebenernya itu kayak gimana ya Gue gak tau Jadi ini menurut gue Kalau menurut gue enak ya Gue sampein enak kayak Misiket Bismillah Si sapi itu Cocoknya emang ketemu sama Yang Indo-Indo gini loh Maksud gue tuh Sambal gitu ya Sambal-sambal ala Indo Tadi ketemu sama Spicy Korea Ketemu sambal mentai Itu menurut gue kayak kurang pas aja Tapi kalau ketemu sambal ini Menurut gue mantep sih Sambalnya tuh lebih kayak pedes Pedesnya lumayan kuat ya Seger juga Gue ngerasain udah asem Gue gak tau Mungkin udah dicampur Pake jeruk nipis atau gimana Rasanya agak ada aroma jeruknya Lebih mirip sambal tomat sih Kayak sambal terasi Tapi gak pake terasi Gitu loh Cobain ya Gue lebih bisa menikmati Yang sambal tempong sih Asli Dari segi taste Aroma Ini pokoknya ngeblend banget Ya yang terakhir Gue pengen nyobain yang Padang nih Pake saus padang Kita cobain dulu ya Yuk Coba gue campur Pake singkong Pake nasinya Daun singkong Kurang bisa nangkep sih gue Jadi jatohnya kayak gurih pedes aja gitu Taste-nya masih seji sapinya Tapi lebih pedes sama lebih gurih Jadi gue gak ngerasain ada bumbu yang nonjok Salah satu aroma gitu yang nonjok dari bumbu padangnya Ya gue bakal rating aja kali ya Langsung Mulai dari Yang mentai sama Korean spicy Ini bakal gue kasih rating 7 dari 10 lah ya Terus kalo buat yang rendang 7-2 dari 10 Untuk yang padang 7,5 dari 10 Yang tempong 8 dari 10 Gue paling suka yang tempong sih Oke mungkin segitu aja review gue kali ini Sampai jumpa di vlog berikutnya Aku lah raga